Informasi berikutnya, Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Sandiaga Salahuddin Uno, mengunjungi Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya, Sandiaga Uno mengajak Putra Ganjar Pranowo bertemu dengan pemilih pemula dan milenial. Bertempat di salah satu kafe di Makassar, keduanya menggelar diskusi santai dan bertemu dengan 350 pelaku UMKM di wilayah Sulawesi Selatan. Sandi mengajak secara khusus Alam Ganjar, putra dari cawong Presiden Ganjar Pranowo, untuk menemui para pemilih pemula dan generasi muda. Sandi dan Alam Ganjar juga berbagi pengalaman seputar kepemimpinan anak muda jika ingin sukses. Sandi juga memperkenalkan empat konsep, yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Segar sih ada Alam semangat, karena anak-anak muda ini kita lihat memerlukan role model. Dan Alam bisa diberikan inspirasi, walaupun masih muda tapi wawasannya sangat luas. Justru anak-anak muda ini begitu diberi inspirasi dan motivasi, mereka siap berpalaborasi. Jadi memang awalnya harus bisa dicoba, dan terus ada unique standpoint dari masing-masingnya, cari identitasnya. Ya, saya ripala posisi sama-sama lain sih. Ini juga ada salah satu produk yang dibawa, ini teman-teman, not space. Ini mereka, remisnya itu ruang mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa di sekitar Semarang, misalkan di sekitar Semarang, misalkan di sekitar Semarang lain. Pelaku UMKM muda harus berani dan tidak takut dengan kegagalan, dan diharapkan ada saling dukung antar anak muda untuk membangun usaha. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboneh, INews, melaporkan.